Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini di bawah terik matahari saya sedang berada di tepian sungai Wais Putih tepatnya di desa Sriwijaya Mataram kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah saya hadir sini bersama rombongan ada teman-teman ada salah satu jabat dari PT Semain Batu Raja sedang survei untuk pengambilan sampel pasir jadi ini saya lagi berada di tepi sungai Wais Putih tepatnya di lahan Pak Mautarsani kurang lebih ada sekitar 85 hektare yang di atas sana sedang terjadi penambangan liar penambangan liar oleh warga yang persis di atas tanah Pak Mautar tetapi tidak ada izin baik izin dari pemilik lahan maupun izin dari tentu pemerintah jadi tidak memberi memberi income kepada daerah ini harus menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait sekitar 10 hari yang lalu saya juga masuk kemari ada rombongan diantaranya ada pemerhatian lingkungan beliau bapak insinyur haji ansori jawisal mt beliau perhatian dengan kondisi hasil tambang liar yang menurut beliau terjadi pencemaran lingkungan lahan Pak Mautarsani sendiri yang berada di daerah aliran sungai Wais Putih setelah dilakukan tambang oleh masyarakat setempat di tafsir ada sekitar 10 hektare lahan yang menjadi kubangan dari tanah dataran menjadi kubangan dan saya saat ini lagi berada di salah satu kubangan itu oke nah di bakang saya ada kita dengar suara deru mesin itu adalah mesin penjedot nanti ada videonya juga sekarang kita lihat teman-teman lagi melakukan hari ini tanggal 10 Juni 2021 matahari sudah condong sudah mendekati waktu asyar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati